Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang Oke Halo Bang Ali Halo Bang Lagi dimana nih Bang Ali? Lagi nih rumah sih Bang lagi di Medan Abang lagi dimana nih Bang? Lagi di Medan juga nih, udah lama banget kita gak jumpa ya Keren banget nih Iya nih Bang Oke, BTW Bang Ali pengen banget nih ngobrol sama Bang Ali nih Biar bisa di-share ke yang lainnya seputar pengalaman Bang Ali Sosok mahasiswa ya, mahasiswa S1 Akuntansi gitu ya, 2019 sih ya Bang, kalau gak salah ya Angkatan 2019 ya 2020 Bang Eh, 2020 ya, sorry-sorry Oh iya, Ali 2020 ya Oke, dari Akuntansi Universitas Matra Utara Oh iya, BTW Bang Ini pengen banget nih bisa share gitu ya ke yang lainnya Untuk seputar biasiswa Paragon nih Bang Jadi pengen banget tau seputar biasiswa Paragon yang Mana Abang jadi penerimanya nih salah satunya Itu keren banget Dan semoga bisa menginspirasi yang lainnya juga gini Untuk bisa ikutan biasiswa Paragon Untuk lebih mengenal apa itu biasiswa Paragon nih Bang Boleh gak nih Bang? Boleh, boleh Bang, boleh Boleh banget Oh iya, BTW Abang biasiswa Paragonnya di tahun berapa Bang? Menerima di tahun berapa? Biasiswa Paragon tahun 2021 PT Pemberdayaan Masih baru ya Itu biasiswa Paragon itu bagaimana itu Bang? Biasiswanya? Kecangkupannya apa aja yang didapetin atau gimana? Oke Untuk mulainya aku kenalin dulu kali ya Paragon itu sebenarnya perusahaan apa sih? Atau organisasi apa sih? Oke, boleh-boleh Jadi sebenarnya Paragon itu Nama panjangnya PT Paragon Technology and Innovation Dan Paragon itu merupakan perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia Yang produk-produknya itu ada Wardah, Makeover, Cuff Pasti teman-teman semua disini udah Pastilah udah pernah pakai Masa gak pernah sih gak pernah pakai Produknya Paragon gitu kan Bang Fadli juga kalau Ali gak salah pakai produk Cuff Kalau gak salah Bang ya Salah satunya ya Bang Adu Iya, iya Nah, jadi Paragon itu adalah perusahaan kosmetik terbesar Di Indonesia untuk saat ini Kemudian Paragon sendiri ini memiliki misi ada diantaranya Mengembangkan Paragonian, menciptakan kebaikan Dan terutama adalah mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa Nah, jadi untuk mengimplementasikan misi tersebut Misi mendukung pendidikan Maka Paragon itu membuatlah program Beasiswa Paragon Scholarship Nah, untuk Beasiswanya itu Sangat, benefitnya sangat banyak ya Diantaranya kita dapat dana uang saku Terus kemudian kita juga ada social project Di Novo Club Jadi di social project itu Kita bisa terjun langsung nih Sebenarnya kalau kita kerja di Paragon itu Kita ngapain gitu Kita dikasih kesempatan sebagai mahasiswa Untuk udah, gimana ya Udah, udah bisa ngerasain nih Gimana, kalau kita tuh nantinya setelah tamat Kita kerja di perusahaan Paragon gitu Kemudian kita juga dapat kegiatan Setiap minggunya kita ada kelas tuh Kelasnya itu untuk, untuk develop diri kita Kayak, gimana kita tuh menghadapi orang banyak Ya, jujur sih aku orangnya introvert gitu ya Tapi semenjak ya Alhamdulillahnya gitu lulus di Paragon Jadi kayak, ya udah mulai Mau berbicara depan umum gitu Dan public speaking sih Salah satu kelemahan aku sih bang gitu Jujur Berarti sekarang Udah lebih baik gitu ya Karena kegiatan-kegiatan di Beasiswa Paragon tadi ya bang Lebih better lah bang Walaupun bukan yang terbaik bang Gitu Untuk tahapan seleksinya bang Apa aja tuh bang Nah Untuk tahapan seleksinya itu ada Yang pertama itu seleksi berkas ya Seleksi berkas itu ada CV Untuk CV itu harus yang ATS Kalau nggak ATS itu biasa langsung di skip gitu Harus ATS friendly Kemudian skam KTM, KTP, Kartu Keluarga Transkrip nilai kan Terus IPK harus di atas tiga Untuk sosial Kemudian Nah ini Pengalaman aku Biar lulus Dari seleksi berkas Itu Kalau punya teman-teman punya Sertifikat prestasi Nah itu berguna banget Kalau ada itu tuh langsung Lolos tuh berkas Kemudian setelah Kita lolos berkas Nanti di email Di invitation Biasanya di pertengahan bulan Juni Nanti itu ada Invitation buat Kita tes Nah setelah Seleksi berkas ada tes Tesnya online Nah jadi tesnya itu Tes Kemampuan dasar Kayak TBK gitu Kayak Berhitung cepat Tambah-tambah gitu Terus kemudian kayak ada Nanti kita ada dikasih Gambar gitu kan Ada Macem-macem Seginimah Seginimah Nah dari bentuk ini Mana itu yang mirip Ada ABCD Mirip-mirip gitu Kayak Kemampuan dasar gitu lah Kalau pernah Les Ujian Kedinasan Nah hampir-hampir mirip deh Soalnya kayak gitu Oke Jadi setelah Kita tes Online Nanti kita Dikasih invitation Kalau lulus Di bulan Juli Kalau gak salah Di bulan Juli itu Di pertengahannya Baru dikasih jadwal Untuk kita wawancara Nah di wawancara itu Tipe dari aku Sebelum Wawancara Disiapin nih Banyak-banyak Nanti bakal ditanya tuh Sejauh mana kita tuh Tahu sama Paragon Mungkin Ya mungkin kali ya Aku lulus karena Waktu ditanya Seberapa kenal kamu Sama Paragon tuh Aku kayak ngejelasin detail gitu Kayak Lalu sejarah Paragon itu Gimana Terus Tanggal-tanggal penting Sejarah Paragon itu gimana Profil gitu ya Iya bang Berarti ada Tiga tahap tadi ya bang Iya bang Bener bang Oke Tiga tahap Oke Dari Semua itu yang Paling Apa ya Paling penting Atau paling sulit itu Dimana tuh bang Karena aku orangnya Introvert ya bang Aku paling sulit Di wawancara tuh bang Di wawancara Itu wawancara Karena aku orang introvert itu Aku Wawancara Saking gimana ya Saking takutnya Itu Zooming wawancara tuh Sambil liat Kayak Word yang udah aku tulis Apa yang mau aku bilang Misal Wawancaranya itu Bakal nanya ini nih Udah aku siapin Itu jawabannya Eh ternyata pas Ditanya Malah pertanyaannya Kayak random gitu sih bang Tapi alhamdulillah Aku bisa jawab Dan kakak yang Dulu aku diwawancara Sama kakak-kakak itu Ya enjoy sih Makanya Enak gitu Berarti penting banget ya Latihan Jadi gak ada kata Gue introvert Lo extrovert gitu ya Semua itu proses belajar Gitu ya bang Tinggal tipsnya aja Gitu ya Mungkin tips gokil Dari abang pribadi Untuk introvert Tadi gitu ya Bisa dibuat list Pertanyaannya Jawabannya apa Gitu ya Jadi bisa lebih tahu Atau Apa ya Mungkin bisa lebih Adaptasi mungkin ya Lebih tepatnya bang Adaptasi untuk wawancara Geren-geren Untuk BTW untuk Mungkin tiap Biasiswa pasti ada nih kan Kegiatan-kegiatan yang Paling diminati Atau Paling menonjol gitu Untuk dari Paragon sendiri Ada gak bang Kegiatan-kegiatan Dari penerima Biasiswanya gitu Atau kegiatan favoritnya Apa gitu bang Boleh dong Boleh dong Di-share Kalau kegiatan Di Paragon Banyak ya Kita tiap Tiap minggu Biasanya ya Kadang ini Tiap bulan juga sih Sebulan sekali gitu Kita ada Kayak ada kelas Development skill Gitu kan Ya itu kayak Webinar gitu aja sih Tapi favorit aku Di Novo Club Nah jadi Kalau kita penerima Biasiswa Kita itu bakal ikuti Namanya Novo Club Jadi Novo Club itu Project dimana Seorang mahasiswa Sebagai Kita sebagai Paragonian gitu ya Granty Paragonian itu disebut juga Sebagai Paragonian Kita sebagai Paragonian Masih mahasiswa Kita bisa ngerasain nih Oh ternyata nge-branding produk itu Tidak semudah dipikirin ya Oh ternyata Dalam branding itu Ada banyak Strategi yang harus dilakuin gitu Jadi Kita walaupun masih mahasiswa Kita itu udah feeling Kita itu udah kayak Oh nanti Jadi pekerja itu Sebagai karyawan itu Seperti ini gitu loh Jadi kita gak terkejut lagi Nanti ketika Masuki dunia kerja Dan disini kita juga Dilatih nih Sebagai Pemimpin Gimana kita menghadapi Orang banyak Terus kalau misalnya Ada nih teman Se-tim kita Satu Kerjaan gitu kan Satu proyek sama kita Kalau dia itu orang introvert Kita terus Menghadapinya tuh kayak gimana Terus kalau dia itu orangnya Susah diatur Atau gimana gitu Gimana pendekatannya Itu sih bang Kita diajari Untuk lebih Apa ya Kalau aku bilang sih Hari ini harus lebih baik Dari hari kemarin Itu sih bang Oke Berarti banyak banget Hal-hal yang bisa Menambah kapasitas diri Pastinya ya Jadi bukan cuman biaya Tapi juga Maksudnya bantuan dana Tapi juga ada Pengembangan kapasitas diri Dan itu paling penting Gitu ya bang Gak semua bisniswa Ngasih hal itu Mungkin barengkali ya bang Nah salah satu yang ngasih itu Ya bisniswa paragon Oh iya bang Sama satu lagi nih sih bang Iya Gak hanya dikasih dana Kita juga dikasih produk Skincare yang paragon Jadi gak glowing secara Skin kita juga glowing Di muka gitu Oh gitu ya Keren banget Berarti Banyak banget gitu ya Benefit dari bisniswa paragon ini ya bang Iya bener bang Oh iya Untuk bisniswa paragon ini sendiri Biasa buka Periode bukanya itu kapan ya bang Tiap tahun ada ya Atau gimana Untuk bisniswa paragon sendiri ini Sedang buka nih bang Untuk pendaftarannya nanti Paling lama di tanggal 10 Juni Deadline Pengumpulan berkas Nah teman-teman Gak bisa nih Mulai disiapin Berkas-berkasnya Ada CV-nya Disiapin Terus transkip nilai Surat rekomendasi ke kampus Gitu Gak mulai nih Bisa disiapin Berarti bisa disiapin Dari sekarang gitu ya Apalagi Gak bisa nih ya Mungkin kebanyakan dari Orang-orang yang gagal Biasiswa nih Biasanya ya bang Kalau dari Keadaan umum Karena persiapannya Cuman beberapa hari gitu ya bang Padahal gak cukup gitu ya bang Bisa Seharusnya bisa disiapin Dari sedini mungkin gitu ya bang Bener 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 Jujur aku Waktu nyiapin Biasiswa paragon ini Aku nyiapinnya 3 bulan loh Hanya untuk pertanyaan wacara 3 bulan 3 bulan ya bang Harus digarisbawain ini nih bang 3 bulan Bukan 3 hari Ya kan bang Tapi untuk teman-teman Yang belum nyiapin berkas Atau nyiapin diri Buat Biasiswa paragon Jangan berkecil hati Karena Ada juga kok Teman-teman yang Hamil seminggu Hamil 2 hari Juga bisa lolos Dia jadi granti paragon gitu Intinya Semaksimal mungkin ya bang Untuk nyiapin Berkasnya Bener-bener Pokoknya totalitas lah Di setiap tahapnya gitu ya bang Keren banget Oh iya Untuk Biasiswa paragon ini sendiri Jadi durasinya berapa lama ya bang Maksudnya kontra Biasiswanya Maksudnya Nah Jadi Biasiswa paragon Untuk tahun ini Buka dua jalur ya bang Jalur pemberdayaan Sama jalur inovasi Nah Untuk di kampusus sendiri Itu hanya bisa Daftar di jalur pemberdayaan Nah Jalur pemberdayaan ini Hanya untuk Mahasiswa di semester 2 Akatan tahun 2021 Nah Jalur pemberdayaan ini sendiri Kontrak Biasiswanya itu Sampai kita tamat Sampai semester 8 Kemudian untuk Biasiswa inovasi itu Sampai Tamat juga sih Tapi Biasiswa inovasi itu Mulai dari semester 6 gitu bang Itu tugas akhir Wih keren-keren Berarti Sampai tamat ini nanti ya bang Jadi penerima Biasiswa paragon ya Oh iya Untuk Biasiswa paragon itu Memperbolehkan Double Biasiswa gak ya bang Nah jadi ya Untuk patahnya sendiri Gak bisa double Biasiswa Bisa ya Karena nanti Pendaftarannya Salah satunya Surat keterangan Tidak menerima Biasiswa lain Termasuk bidik misi dan chip Oke Mungkin bisa jadi catatan gitu ya bang Untuk bagi mereka Yang mau daftar Biasiswa ini Gak boleh double Biasiswanya Gak boleh surah kah Ah iya Harus bagi-bagi sama yang lain gitu ya Siap-siap Siap bang Oh iya bang Untuk abang pribadi nih Boleh dong bagiin tips bang Untuk bisa lulus Biasiswa ini Versi abang pribadi gitu Untuk bagi calon-calon Yang mau mencoba Biasiswa ini Gitu dong bang Oke Tips dari aku Yang pertama ya Yang pertama Di berkas Itu usahakan ada Prestasi deh Mau untuk provinsi atau nasional Ya setidaknya ada gitu Surat prestasi Biar lolos di Berkas gitu Tapi kalau yang bagi tidak ada Juga jangan berkecil hati Tapi juga ada kok Teman-teman grantee lain yang Lolos juga gitu Walaupun tanpa Surat prestasi Kemudian di wawancara Itu aku Rekomendasi ke teman-teman Buat Coba cari lebih detail gitu Profilnya Paragon Jangan hanya cari di satu website Tapi Di banyak sumber gitu Biar Biar kita itu lebih kenal Kan kita mau jadi Bagian dari yang Paragon tuh Maka Kalau kita gak kenal Paragon Gimana Paragon mau nerima kita Gitu kan Terus Tips Tips Yang ketiga dari aku sih Apa ya Disiapin lah untuk Test online-nya Mungkin bisa dibuka lagi Yang dulu pernah Persiapan UTBK gitu kan Mungkin bisa dibuka-buka lagi Bukunya Terus Kalau bisa di wawancara itu Kita bisa narik hatinya Si Pewawancara gitu Si HRD-nya Nah di wawancara itu Aku dulu kayak sempat Apa ya Dibilang ngegombol Enggak sih ya Cuman kayak lebih ngemuji Paragon itu Ya kita mau uji Paragon Gitu di wawancara Kayak kita Dibilang menjelat Enggak sih ya Lebih ke Gimana cari muka gitu bang Sama HRD-nya gitu Dan kebetulan kan HRD-nya perempuan tuh Jadi kita Aku nih laki-laki kan Bisa lebih narik hatinya sih Lebih nyentuh gitu ya Strategi marketing juga ya Perlu banget Di wawancara mungkin ya bang Iya bener Oke siap-siap Mungkin itu ya bang Oke Thank you banget ya bang Untuk obrolan seputar Biasiswa Paragon Mungkin next time Kita bisa ngobrolin Lebih lanjut lagi Cuman mungkin Itu saja sih Semoga bisa bermanfaat Untuk orang banyak ya bang Informasinya Amin amin Terima kasih banyak juga Bang Parli Atas waktunya Oke bang Terima kasih Kembali bang Ih luar biasa banget nih Dari bang Ali Tips gokilnya Untuk Biasiswa Paragon Agar Mereka yang mencoba Bisa lulus Biasiswa ini Sama-sama kita doakan ya bang Karena benefitnya Banyak banget ya Untuk kapasitas diri Terutama Oke bang Thank you banget bang Untuk tipsnya Thank you ya bang Halo Bang Hakim Halo Bang Gimana nih kabarnya Alhamdulillah Baik bang Lagi dimana nih bang Saat ini Saya sedang di rumah bang Di Medan Oh di Medan Ya BTW sekarang Kesibukannya Lagi ngapain aja nih Soalnya Lihat-lihat dari storynya Kayaknya banyak banget Kegiatannya tuh Kalau kesibukan ya Sekarang kuliah ya bang ya Sekarang saya juga Sedang semester 6 gitu kan Terus mungkin ada Kegiatan organisasi Sama adalah Sedikit freelance Seperti itu bang Wih freelance ah Udah multitasking Bener gitu ya Itu gak Ngeganggu Maksudnya bisa Tetap balance tuh ya bang Iya Sejauh ini sih Tetap balance sih ya bang Karena kita juga Harus bisa Memanajemen waktu gitu bang Ya udahlah Memang keren banget lah Oh iya BTW dengan Abang pengen banget nih bang Pengen banget Untuk nanya-nanya nih Kebetulan kan abang Jadi penerima ya Penerima Biasiswa Basnas Tahun berapa bang 2000 2021 Oh 2021 Ya Biasiswa Basnas 2021 Itu Keren banget ya Biasiswanya Jadi pengen banget nih Sedikit Ngeliti Tentang Biasiswa Basnas gitu Untuk bisa di-share Ke banyak orang Jadi mereka yang Para Ambisius ya Ambisius pencari Biasiswa Bisa masukin list Biasiswa Basnas Di dalam salah satu List mereka ya List Tujuan Biasiswa Mereka yang ingin mereka Capai gitu bang Jadi pengen ngulitin hal itu Jadi gitu bang Oh iya BTW untuk abang pribadi Ini semester berapa ya bang Oke Sekarang saya sedang Semester 6 nih bang Semester 6 Jurusan Akuntansi ya bang Iya Benar Oke Oke deh bang Mungkin kita langsung Ke topik Pembahasan Biasiswa Basnas gitu ya bang Untuk Biasiswa Basnas ini sendiri Itu bentuknya gimana tuh bang Lembaganya Dari apa Dan lain sebagainya gitu Boleh dong di-share Ke kami-kami ini Baik Jadi Biasiswa Basnas itu Ya sebelum saya Mulik lebih jauh nih ya Tentang Biasiswa Basnas Mungkin Mungkin teman-teman yang nontonan Tidimang pada tau ya Lembaga Basnas gitu ya Badan Ambil Jakat Nasional Salah satu lembaga resmi Yang didirikan untuk menghimpun Dana JISWAP ya Jakart Infat Sodakoh Dan juga untuk didistribusikan Nah jadi Lembaga tersebut Memiliki banyak divisi Salah satu divisinya itu Adalah divisi Pendistribusian Dan Pemberdaya gunaan Nah salah satu program kerjanya Yaitu adalah LBB Lembaga Biasiswa Basnas Tujuannya adalah Untuk menyalurkan Dana yang terhimpun Di Basnas tersebut Untuk memberikan Bantuan dana Kepada mahasiswa Agar Pendidikannya terjamin Kayak gitu Nah jadi dari LBB ini Ada banyak sekali Sebenernya jenis Biasiswanya gitu Jadi Biasiswa Basnas ini Gak hanya satu gitu kan Nah yang saya Dapatin sendiri itu Namanya Biasiswa Cendikia Basnas Dalam Negeri Itu yang saya dapetin Sekarang gitu Bang Tadi nama program Biasiswanya Cendikia Basnas gitu ya Bang Oh iya Oh iya Untuk proses seleksinya Bagaimana itu Bang Dari kampus K Atau gimana Mekanisme seleksinya Tahap-tahapannya Apa saja gitu Oke baik Jadi kalau untuk Biasiswa Cendikia Basnas Dalam Negeri itu sendiri Aku jelasin dulu nih Ada tiga kategori Sebenarnya Yang pertama itu Kategori Student Trainer Basnas Student Trainer Kemudian Basnas Sendikia Aktifis Muda Dan juga yang terakhir Adalah Talenta Nah kalau yang Student Trainer itu Ditujukan untuk Mahasiswa-mahasiswa Yang pengen ngembangin Wirausahanya nih Bang Nah terus Kalau dia yang Aktifis Muda Ditujukan untuk Yang mahasiswa-mahasiswa Aktifis nih Yang aktif organisasi Gitu kan Nah terus Kalau dia yang Talenta Itu dia Yang ditujukan Untuk mahasiswa Berprestasi Nah jadi Di Basnas itu sendiri Terdiri dari 101 Mitra Kampus Nah setiap kampus itu Kategorinya Tiga-tiganya itu Jadi masing-masing kampus Itu beda-beda kategori Nah untuk Usu sendiri nih Di Usu sendiri itu Hanya buka Yang kategori Talenta Nah berarti kan Untuk mahasiswa Yang berprestasi Gitu kan Nah jadi Untuk tahapan seleksinya Itu sendiri Itu tuh langsung Terpusat pada Basnas Nasional Pada LBB Yang udah aku jelasin tadi Nah gitu Nah tahapannya itu sendiri Jadi pertama Seleksi berkas ya Sama seperti secara umum Berkas-berkas yang dikumpul Kayak biasiswa yang secara umum Gitu ya Cuman kalau Spesifiknya Mungkin kalau untuk Yang Talenta Kita melampirkan Sertifikat prestasi Kita gitu ya Karena Emang ditujukan Untuk mahasiswa yang memiliki Prestasi gitu ya Nah lalu Kemudian setelah seleksi Berkas Akan diseleksi Oleh Basnas itu Kemudian diumumkan Berapa peserta Yang kemudian Mengikuti seleksi Tahap dua Tahap dua ini adalah Wawancara Nah wawancaranya ini Dilakukan oleh Mitra-mitra Basnas yang ada Di universitas Jadi kayak di USU itu Langsung dari Biro Mereka langsung Wawancaranya kita Pes-pes secara langsung Kayak gitu Nah setelah dari situ Mereka akan verifikasi Berkasnya Berkas ulang Dan juga dari hasil Wawancara tadi Lalu mereka mengumumkan Jumlah mahasiswa yang lulus Mungkin prosesnya Seperti itu Bang Berarti total Tahapnya ada Berapa tadi Bang Ada Administrasi Sama wawancara Sagi ya Iya benar Bang Oke berarti Ada dua tahap Oh iya BTW tadi Menguliti Tiap seleksinya Mungkin ya Bang Untuk tahap pertama Kan ada berkas Itu yang paling disoroti Apa sih Bang Yang jadi Pembeda antara kita Dengan pesaing lainnya Yang perlu disoroti lah Yang benar-benar Harus kita fokusi Untuk syarat-syarat Administrasinya Oke benar Bang Jadi mungkin Secara pokok ya Ada hal-hal pokok Yang memang kita harus penuhi Di tahap pemberkasan Kayak Misalkan KTM Terus KHS KRS Nah itu kan mesti ada gitu ya Sama secara umum gitu Ya kalau misalnya itu gak ada Ya udah dipastikan Kita gak lolos gitu ya Nah mungkin untuk Pembeda kita dengan Yang lainnya Itu masing-masing kategori Kayak misalkan Yang dia student trainer Ya dilihat Dari usaha apa Yang udah dijalanin Si mahasiswa tersebut Ada bukti-bukti Nanti mungkin Yang akan mereka lampir Karena itu nanti Yang akan menjadi pembanding Dengan pendaftar-pendaftar lain Di kategori tersebut Sama juga halnya Dengan kayak Yang aktifis muda Nah dilihat nih Dari organisasi apa Pengalaman organisasi apa aja Yang udah mahasiswa tersebut Dan Apa kontribusinya disitu Itu tentunya Ke masyarakat gitu ya Bang Nah Jelas ya Untuk yang dilihat itu Yang disorati adalah Jumlah prestasi Yang mahasiswa tersebut capai Dan yang perlu digarisbawahi adalah Semenjak dia awal kuliah Gitu Bang Jadi bukan dari SMA gitu ya Jadi prestasi yang dia Capai Sejak semester 1 Sampai saat Pendaftaran gitu Nah itu Dilampirkan dengan Sertifikat pendukung Tentunya gak boleh Ini ya Gak boleh bohong ya Gitu Asli Sertifikat asli Karena nanti Yawancara bakal diverifikasi nih Masing-masing prestasi itu Gimana gitu kan Nah mungkin itu sih Bang Yang spesifik Pembedanya Oke Mungkin kalau untuk yang Biasa prestasi tadi ya Rekap prestasinya Seperti itu ya Bang Dan Barangkali untuk nyiapin itu Gak cukup sehari Dua hari Atau hitungan minggu ya Bang Bener gak Itu kira-kira Bener Bang Bener dong Oh iya Dan itu kira-kira Bang pribadi nyiapinya Dari kapan sih Oke Bener ya Bang Kita itu harus mempersiapkan Sejak lama Kenapa Karena Pasti Persaingannya Pun banyak Gitu kan Nah Kalau untuk aku sendiri Kebetulan karena Bahas Mas itu Mengumumkan Pendaftaran itu Cukup lama gitu ya Kalau gak salah Empat atau lima bulan Sebelum pendaftaran gitu kan Mereka udah buka Gitu Nah jadi setelah mereka buka Itu aku langsung persiapkan gitu Awal-awalnya Aku gak langsung persiapkan berkas Tapi aku nanya dulu nih Cutting-cutting Atau orang-orang yang Ada di organisasi aku Yang udah pernah dapetin itu Gitu kan Ini gimana sih Biasa semuanya Ini penting ya teman-teman Untuk mengetahui latar belakangnya dulu Jadi kita gak asal pilih gitu kan Jadi sesuai gak Sama apa yang kita inginkan gitu kan Nah lalu mungkin sekitar Hamin Tiga atau dua bulan Nah disitu aku tuh udah mulai Ngumpulin berkas Kayak gitu Kebetulan juga kan Aku masih ada ngikutin lomba tuh Jadi aku Gak ngumpulkan secara penuh Karena aku Ada targetin nih Bulan depannya Aku kayaknya bakal menang nih Jadi ada prosesnya Aku lampirin lagi Kayak gitu Bang Oke Bener banget gitu ya Ini perlu digarisbawai ya Bang Untuk bisa siapin Sedini mungkin Mungkin boleh dong Dispil Bang Untuk Timeline-nya itu Kira-kira Biasanya kapan Bang Dibuka Oke Timeline-nya itu sendiri Biasanya dibuka Bulan September ya Setiap tahunnya gitu Di bulan September Berarti bisa nih Untuk teman-teman yang Udah lihat video ini gitu ya Untuk bisa siapin Sebelum bulan September gitu ya Bang Jadi persiapannya semakin matang gitu ya Bang Iya benar sekali Oke Untuk Oh iya Untuk Prestasinya Bang Itu dia ada limitasi Maksudnya ada batasan skala Skalanya gak Misal harus nasional Harus tingkatin tingkat itu gitu Ada gak Kalau terkait limitasi Sepertinya gak ada ya Bang Tapi Sewaktu saya wawancara gitu ya Sewaktu saya interview Sinterpewernya Mengatakan bahwa Sebenarnya prestasi Yang mereka sorot itu Minimal provinsi lah Seperti itu Bang Oh gitu Oke Terus Bang Untuk Ada gak ini syarat IPK-nya Minimal Ada Ada Bang Untuk IPK Karena di talenta gitu ya Untuk mahasiswa yang berprestasi Kalau Kalau zaman saya itu Syarat IPK-nya sih Gak tinggi-tinggi banget ya 3,25 Seperti itu Bang Oke 3,25 Karena memang juga Jenis bahasiswanya tadi Talenta gitu ya Jadi Syarat IPK pasti Salah-salah yang disoroti juga Jadi bisa mungkin Disiapkan dari Sejak saat ini Oh iya Itu Bisa untuk Semua semester Atau Semester berapa aja Bang Yang bisa coba Biasiswanya Oke Kalau itu Untuk Biasiswa Bahasa sendiri Dalam negeri sendiri Itu kan Dia hanya menyediakan Untuk 4 semester Pendanaannya Untuk 4 semester Berarti itu Minimal itu Dibuka untuk Anak-anak Mahasiswa Semester 5 Seperti itu Oke Semester 5 Oke Oh iya Bang Mungkin Kita lanjut Itu mungkin Tahap administrasinya Yang barangkali Gak bisa disiapin Sehari dua hari Atau Apalagi satu malam Gitu ya Mungkin kebanyakan Dari orang itu Gagal ya Karena siapinya Terburu-buru Bener gak Bang Jadi harus Aturinsnya Rins waktunya Selama mungkin Sedingin mungkin Secepat mungkin Mungkin langsung Masuk ke Tahap duanya Tadi wawancara ya Bang Kalau tips dari Abang pribadi Gimana Atau gak Mekanismenya dulu deh Mekanismenya dulu Penasaran banget Mekanisme wawancara itu Gimana Biar para peserta Yang mau coba Biasiswa Bisa tergambarkan Seleksi wawancaranya itu Seperti apa Mungkin dikembalikan Bang Oke Bang Jadi kalau untuk Wawancara sendiri Kebetulan Aku dan Angkatan Biasiswa Biasiswa Cendekia Yang angkatan aku tuh Kan Pada saat masa-masa Pandemi tuh Bang Jadi Semuanya itu secara online Kita penuh wawancara secara online Tetapi Itu satu-satu ya Melalui Zoom kemarin ya Kita satu per satu Nah Jadi Kalau Tipsnya mungkin Dari aku Kita tuh bakal Bakal Mereka tuh Bakal menge-print Hard copy Dari Berkas-berkas yang sudah kita submit Sebelumnya Nah jadi Tips yang pertama adalah Berkatalah dengan jujur Gitu Apapun yang mereka Tanyakan sesuai dengan Berkas yang sudah kita submit Gitu kan Karena kita gak bisa bohong Contoh nih teman aku Ada yang Saat itu Dia Waktu Wawancara nih Dia bilang Aku belum Waktu dia ditanyakan Kamu udah ada Biasiswa belum Pada saat ini gitu Terus dia jawab Belum ada gitu kan Nah tapi mereka punya berkas nih Mereka punya data nih Kalau si mahasiswa tersebut Punya Punya biasiswa Nah langsung pada saat wawancara Itu juga dia di blacklist Seperti itu Nah itu ya Jadi pertama Utamakan kejujuran gitu Nah lalu Kemudian Ketika wawancara Gak usah nervous gitu kan Jawab aja seperti biasanya Namun juga Harus diperhatikan ya Kata-katanya teman-teman Maksudnya kayak Ya intonasi kita berbicara Bagaimana Terus juga kita jangan Karena kan mungkin Ini biasis berprestasi gitu ya Jangan juga meninggikan Terlalu Apa diri kita Kayak gitu kan Jadi Karena mereka juga Menanyakan kontribusi kita gitu Jadi Kalau hanya berprestasi Tapi kontribusi kita gak ada Ya itu mereka akan Pertimbangkan juga Kayak saya pada waktu itu Dia nanya Apa mungkin kontribusi kamu Terus saya jawab lah Saya beberapa mengikuti Semacam pengabdian Atau Mengikuti Kegiatan sosial Di Lembaga sosial Kayak gitu Dan beberapa Kegiatan lainnya Yang ada di organisasi Mungkin saya Menjawab seperti itu Pada waktu itu Dan lalu Kemudian Ketika ditanya itu Ya Intinya Percaya diri gitu ya Bang ya kali Percaya diri Karena ada orang Ketika dia udah persiapkan gitu ya Terutama nih pada orang-orang yang introvert gitu kan Tiba-tiba ngeblank nih gitu Jadi gak usah takut gitu kan Gak usah takut Nah itu sih Bang Mungkin tips dari aku Oke Cuman mungkin yang paling penting Percaya diri aja gitu ya Bang Dan banyakin latihan Karena memang Kalau Kalau aku pribadi dulu Seringnya itu latihan depan kaca tuh Bang Jadi bisa tau ekspresi diri kita Kalau wawancar itu gimana Ya thank you banget Bang Untuk Ininya ya Untuk Gambaran dari Wawancara Basnasnya Terus Bang Untuk Oh iya Kan biasanya nih Biasanya ya Masing-masing biasiswa itu Ada semacam komunitas-komunitas penerimanya Untuk biasiswa Basnas ini Ada gak Bang Semacam komunitas itu Nah Untuk Basnas sendiri Mungkin Maksud Bang Seperti Pak Guyuban kali ya Iya Iya benar Nah Kalau di Basnas sendiri sih Sebenarnya gak ada ya Yang seperti itu Cuman kan Dia itu mungkin Organisasinya Yang perkampus gitu ya Kayak di Husu Kita ada komunitasnya Cuman gak Gak kita namain Apa gitu Cuman ya kita bilang Angkatan Basnas Kayak gitu Angkatan biasiswa Basnas Nah kita itu Satu angkatan itu Satu komunitas itu Sering juga melakukan Kegiatan-kegiatan Kayak gitu Kayak misalkan Menolong-menolong sesama gitu Atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya Kayak gitu Dan karena kan kita Dalam satu kampus itu Dinaungi oleh satu mentor gitu ya Mentor Dari Basnasnya itu sendiri Jadi kita juga rutin Mengikuti pembinaan Nah itu bang Satu lagi mungkin ya Di Biasiswa Cendekia Basnas ini Ada melakukan pembinaan Dengan satu mentor Seperti itu Oke Berarti Ada Semacam kegiatan-kegiatannya juga gitu ya Bagi penerima-penerima Biasiswa Basnas ini sendiri Untuk kegiatan yang paling Apa ya Menjadi favorit mungkin ya Bisa dikatakan Itu boleh Boleh kasih tau dong Apa tuh Oke bang Jadi mungkin Ini tergantung ya bang Sama kategori Biasiswanya Seperti yang saya jelaskan tadi Karena ini dia Talenta gitu kan bang Prestasi Jadi sebenarnya Dari Basnas pusatnya itu sendiri Memang menekan Untuk penerima Biasiswa Basnas Yang Talenta ini Mempublikasikan Seperti artikel-artikel ilmiah Kemudian Pokoknya hal-hal yang Kemudian dapat meningkatkan Kemampuan ilmiah kita Terutama Meningkatkan literasi Jakat Pada waktu itu Jakat gitu Jadi kita Kita dilatih Untuk bagaimana Membuat karya-karya ilmiah Artikel ilmiah Nah lalu kita Sudah publikasikan Seperti itu bang Kemudian Sometimes kita juga Disuruh untuk Meresensi buku Kayak gitu bang Meresensi novel Sama juga Meresumelah gitu kan bang Pokoknya dia hal-hal yang Sifatnya publikasi Nah Tapi juga kita Menutup 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 kemungkinan nih Untuk melakukan kegiatan-kegiatan Sosial Seperti pada saat kemarin Pada bulan Ramadan Kita berbagi takjil Kan kita berbagi takjil Kayak gitu Dan lain sebagainya Oke berarti seru gitu ya Soalnya Kalau gak ada kegiatan-kegiatan Seperti itu Sepertinya Kalau cuman dana aja Yang kita dapetin Kayak ada yang kurang gitu Berarti Biasiswa Basas ini Termasuk kompleks juga Untuk Dalam hal Input ya Input yang kita dapetin Seperti itu Mungkin untuk Biasiswa Basas ini sendiri Tadi yang seperti Abang jelasin Jadi teringat sesuatu nih Dulu Bagi Atau bagi Para Ini ya Para semester akhir Juga ada tuh bang Kalau gak salah Kayak bantuan-bantuan Untuk penelitian Tapi memang harus Konteksnya Basnas Dulu saya juga Pernah pengen coba Tapi Karena memang Topik skripsi saya G Ini ya G G Seputar Basnas Atau seputar Jakat gitu G-Swap Itu gak bisa gitu Tapi kalau untuk Seputar itu Bisa dapet bantuan Gitu Mungkin ini info Sedikit juga sih Ke teman-teman semua Yang Barangkali nanti Ngurus tugas Akhir gitu ya bang Oh iya Kembali lagi nih bang Seputaran Biasiswa Basnas Ini sendiri Ini untuk Biasiswa Basnasnya Biasanya bang Untuk kuotanya itu Berapa orang ya bang Tau gak Untuk kuota penerima Iya Mungkin untuk kuota penerima ya Sampai tahap akhir Di setiap kampus Itu gak banyak sih bang Gitu Untuk tahun sebelum aku Itu sendiri Enam orang Kayak gitu Dan tahun aku sendiri Itu Delapan orang Dari kita yang satu kampus Satu kampus itu seleksi Administrasi Lolos ke wawancara itu Sekitar Dua puluh orang Dari ratusan orang yang Mendaptar Kemudian dari dua puluh orang itu Kita delapan orang yang lulus Sampai tahap akhir Seperti itu Wih Keren banget ya Banyak juga yang Mendaptar cerata Tapi yang diterima gak sampai Sepuluh gitu ya Delapan Untuk tahun yang Tahun lalu gitu ya Terus bang Pengen banget nih Biar Para pencari Biasiswa semangat Untuk tips dari Abang pribadi Untuk bisa Para pencari Biasiswa ini Lolos Di Biasiswa Basnas Itu apa aja sih bang Tipsnya Oke Jadi kalau untuk Tips dari aku sendiri nih ya Pertama Luruskan niat dulu gitu kan Teman-teman harus Luruskan niat Biasiswa ini buat apa gitu kan Apalagi kita tahu ya Ini biasiswanya bersumber Dari Basnas gitu kan Dari Kumpulan Apa ya Dana G-Swap gitu kan Jadi teman-teman gak boleh main-main Jadi betul-betul ditujukan Untuk kontribusi kita Nanti bagaimana Selain mereka mendanai kita Seperti itu Nah niat yang baik Nah lalu Persiapan yang baik juga Teman-teman Dari seleksi Pemberkasan Jadi Di setiap seleksi itu Kita gak boleh sepele gitu kan Dari seleksi administrasi Wawancara Sampai akhirnya kita keterima nanti Lalu setelah Niat dan persiapan Kemudian percaya diri kita tuh Harus tinggi Kita tuh punya mental Yang harus Oke gitu ya Jadi Apalagi mungkin kita yang Sudah mencoba gitu kan Gagal di beberapa Biasiswa Nah itu tidak menutup kemungkinan Untuk kemudian kita bisa lulus gitu Karena Ya itu tadi Kita harus punya percaya diri Self-confidence yang baik Kayak gitu Nah setelah itu Ya kita berusaha Setelah itu kita Ikhtiar tadi ya Kemudian kita tinggal Berdoa gitu kan Dengan apa yang kita Usahakan tersebut Semoga bisa Tercapai Mungkin dari aku itu aja sih bang Oke Thank you banget ya bang Untuk tipsnya Oh iya bang Sama terakhir nih Untuk Yang pengen Kami tahu gitu Seputar Biasiswa basnas ini tadi Untuk di Biasiswa basnas ini tadi Oh Jadi kan ini abang Sebagai penerima ya Penerima biasiswa basnas Nah Ini Ini hal yang sering banget Orang Apa ya Orang Soroti gitu Jadi gini bang Mungkin ketika kita coba Biasiswa Atau di luar sana ini Banyak banget Para pencari biasiswa Dan sering banget Gagal Baru sekali Dua kali Udah berhenti gitu Baru juga Tahap ini udah Pesimis lain sebagainya gitu Boleh gak bang Untuk bisa Ngasih Apa ya Ngasih support ke mereka Untuk bisa Tetap semangat Coba biasiswa Yang sekali Dua kali gagal itu Biasa gitu bang Mungkin dikembalikan Dulu Oke Benar ya bang Teman-teman gak sendiri ya Yang seperti itu Saya juga termasuk orang yang Gak langsung lulus gitu ya bang Nah Jadi Tapi apa gitu ya Kita punya motivasi yang lebih gitu Terutama kita yang punya Circle pertemanan mungkin Atau lingkungan Di perkuliahan kita yang Orangnya supportive gitu ya Supportive dalam hal prestasi Biosiswa dan lain sebagainya gitu kan Jadi pertama teman-teman memang Harus punya circle yang baik gitu ya Bukan yang toxic Nah Lalu kemudian Teman-teman ketika sudah gagal Satu bahkan sampai 10 kali Itu Kita gak boleh punya rasa menyerah gitu Karena Ketika kita gagal pada Satu biosiswa Pertama Kita harus evaluasi gitu kan Apa yang menyebabkan kita gagal Kedua Kita harus berpikir positif Bahwa itu bukannya jalan kita Mungkin orang lain Kita gak perlu nih Kayak misalnya Harus ngomong-ngomong di belakang Kayak misalnya Atau Kenapa sih mesti dia Kenapa sih mesti dia Gak boleh kayak gitu ya kan Nah mungkin saja itu yang terbaik Untuk dia gitu kan Dan mungkin saja Boleh jadi Ketika kita lulus disitu Malah itu yang Membuat kita tidak baik gitu Itu bisa terjadi teman-teman Nah lalu kemudian Carilah info sedini mungkin Contohnya Kayak nonton-onton Biasiswani Kayak gitu kan Dan lain sebagainya Jadi teman-teman itu Punya terus motivasi Gitu kan Dan jangan dengarkan Kata orang yang Apa ya Yang meremehkan kita Kalau kita itu memang Gak pantas Untuk dapetin hal tersebut Itu kembali lagi sih Sebenarnya ke circle Pertemanan tadi Gitu kan Yang supportive Kita harus cari yang supportive Gitu Jadi intinya teman-teman Harus keep fighting Keep spirit Yakin Kalau ada sesuatu hal Yang baik Untuk kita ke depannya Bahkan ketika Walaupun ketika Kita gagal Sepuluh kali Seperti itu Wih keren banget Ini kayaknya Pengalaman banget ya Untuk menjalani itu Soalnya Berasa menyiwain banget Gitu ya bang Itu bener banget sih bang Soalnya aku juga Ngerasain hal tersebut Gitu Pokoknya ketika gagal Yaudah coba lagi Kita evaluasi diri Dimana salah kita Dimana kurang kita Mungkin bisa lihat Orang lain gitu Bukan malah nyeritain Orang yang lulus Atau Ini ya Apa ya Pemikiran-pemikiran Toxic gitu Tapi Bisa dilihat Oh mungkin dia Bagusnya ini Gitu ya Oh Ternyata administrasinya Kayak gini Jadi bisa kita contoh Seperti itu ya bang Thank you banget bang Untuk pengalamannya Seputar pencarian Biasiswa Dan alhamdulillahnya Akhirnya Bisa dapet Biasiswa Basnas ini Sebagai rejeki Gitu ya bang Akan Buah Iya buah Buah manis ya Dari konsistensi Perjuangan Oke mungkin Thank you banget bang Untuk sharing Tentang Biasiswa Basnas Dan pengalamannya Mencari Biasiswa Thank you banget Untuk waktunya Mungkin ada Mungkin ada sedikit kata penutup Motivasi deh Motivasi untuk Teman-teman semua Biar tetap semangat Sedikit aja Oke Mungkin sekalian Closing ya bang Iya Bener Jadi Jadi untuk teman-teman Di luar sana Yang sedang Berjuang Untuk mendapatkan Biasiswa Sekalipun kalian Sudah semester Atas gitu ya 5, 6, 7 Dan kalian Bener-bener Butuh nih Posisinya gitu kan Keep fighting Luruskan Niat lagi Evaluasi Lalu Lakukan yang terbaik Di setiap prosesnya Ikuti Step by stepnya Jangan kita Berhayal Maunya langsung Yang gede Misalnya Dapat Biasiswa yang Puluhan juta Sometimes Itu gak cocok Untuk diri kita Jadi ketika Kita berekspektasi Terlalu tinggi Malah Kita yang dapatnya Adalah kecewa Jadi teman-teman Ikuti step by stepnya Jadi untuk teman-teman Tetap semangat Dan semoga Kalian mendapatkan Biasiswa Apa yang kalian cari Pada waktu yang tepat Seperti itu bang Mungkin kosong statement Terima kasih banget bang Semua Indah pada waktunya ya bang Jadi bener-bener Coach itu Bener-bener Apa ya Bener-bener Realistis banget Indah pada waktunya Terima kasih banget ya bang Atas waktunya Dari sosok Bang Hakim Pati Rahel Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Akuntansi Thank you banget Untuk sharing Seputar Biasiswa Basnas Mungkin bisa kita doain juga Bagi para pencari Biasiswa Biar dapet Dapet Biasiswa yang mereka inginkan Salah satunya mungkin Basnas Termasuk dalam list mereka Thank you banget ya bang Atas waktunya Assalamualaikum Waktunya Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya Agar channel ini semakin berkembang Sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya Agar channel ini semakin berkembang Halo Kak Duiki Assalamualaikum Halo Fadli Waalaikumsalam Kak Assalamualaikum Lagi dimana nih Kak? Lagi di KOS Di Medan Wih Masih banyak kegiatannya ya Apa aja nih kegiatannya Kak Kalau boleh tau Nggak Udah nggak banyak sih Karena udah nggak kuliah juga Lagi Ngajar Lagi belajar juga Wih Oke Jadi Ya Sebelumnya sorry banget ya Kak Kalau ganggu waktunya bentar Ini pengen banget kami sharing seputar biasiswa etos nih Kak BTW kemarin Kakak menerima biasiswa etos kan? Di tahun berapa tuh Kak? Di tahun 2017 2017 Sampai di 2021 lah terakhir Oke Ya jadi pengen banget nih Kak Ngelatin tentang biasiswa etos itu Kak Oh iya Kakak ini dari jurusan S1 ekonomi pembangunan ya Kak? Iya bener banget Bang Fadli Dari S1 ekonomi pembangunan Oh iya Kalau boleh tau Kemarin kegiatan kuliah kakak Apa aja sih Kak? Kepo banget nih sebelum kita bahas Biasiswa etosnya nih Boleh banget dong di share Untuk kegiatan-kegiatan selama di kampus dulu Kegiatan di kampus Sama aja sih Kayak orang-orang mahasiswa pada umumnya Kuliah Ikut di beberapa organisasi Sama Itu aja sih sebenernya ikut Pernah juga sih ke lomba Di beberapa semester pertama Awal-awal Untuk coba Bang Fadli nih Apa kabar? Baru kepikiran menanya Jadi kalian tanyain Oke Ya Alhamdulillah baik Kak Ini posisi juga lagi di medan Pengen banget Ini sih Ngumpulin orang-orang penerima beasiswa Biar bisa di share ke Orang-orang yang pengen dapetin Beasiswa impian mereka Biar mereka dapetin informasi lebih Dari pengalaman-pengalaman penerima beasiswa Termasuk Kakak Masya Allah keren banget nih Masya Allah keren banget Bang Fadli Termasuk Kakak Si penerima beasiswa etos Jadi mana tau Nanti ada adik-adik yang pengen banget Coba beasiswa etos Bisa nonton video ini Dan bisa lebih tau Apa itu beasiswa etos Mekanisme pendatarannya gimana Berdasarkan pengalaman penerima beasiswa tersebut Gitu Kak Oke Kak Mungkin kita bisa langsung masuk nih Kak Seputar beasiswa etos Boleh? Boleh ya Boleh ya Oh iya Kak Untuk beasiswa etos sendiri itu Biasanya buka kapan ya Kak? Biasa kalau misalnya etos itu Buka itu di awal-awal Biasa kalau misalnya udah Ini ya Masih sobaru SNMPTN SBM tuh Biasanya etos tuh mulai buka Karena memang Targetnya Etos ID itu Menjaring mahasiswa baru Gitu Merekrut gitu Biasanya di awal Gak di tengah-tengah Biasa kan kalau beasiswa lain tuh Biasanya di semester 3 Gitu Di semester 5 Seperti itu Bang Fadli Oh berarti ini Biasa soal etos Dari awal masuk kuliah Udah bisa daftar Semester 1 berarti ya? Iya Harus lulus di PTN dulu ya Dan PTNnya itu Gak semua ada di Gak semua PTN Se-Indonesia gitu Tapi hanya beberapa PTN aja Oh gitu Termasuk salah satunya Usul gitu ya Kak? Usul Iya Usul termasuk Berarti itu Biasa soalnya cukup Panjang ya Kak? Berarti dari awal Masuk kuliah Sampai dengan tamat kuliah ya? Iya Bener 4 tahun Abis kontraknya Abis kontraknya itu 4 tahun Setelah itu Setelah itu Kalau misalnya kita Masih lanjut semester kuliah Atau masih Masuk semester 9 Itu gak ditanggung etos lagi gitu Etos jadi Cuman nyedian sampai 4 tahun Apan semester Oh iya BTW untuk Fasilitasnya apa aja tuh Kak? Yang didapetin Bagi penerima Biasiswa Biasanya? Kalau fasilitas Uang Saku ya Uang Saku Sekitar 600 ribu Uang kuliah UKT Terus Pendampingan Mentor gitu Kayak Misalnya Mentor Untuk akademik Mentor Untuk organisasi Jadi Luar biasa Plusnya itu disitu Jadi kita tuh kayak Bener-bener Didampingin gitu Kayak misalnya Ada keluhan nih Tentang Kayak kuliahnya Susah banget Nanti bakal Ada Kak mentor Yang berpengalaman lah Yang bahkan Ngasih tips Trick gitu Gimana Karena kan mereka Pasti udah duluan Ngerasain ya Apa Gimana rasanya kuliah Gitu kan Dan organisasi juga Di coaching lah Ya ibaratnya Terus ada Ini juga Training Pengembangan Pasca kampus Gitu Jadi kita tuh kayak Nanti ada Sebelum pasca kampus tuh Ada di training Kita tuh Milih Apa ya Ada tiga pilihan sih Akademisi Profesional Atau Apalagi satu lagi Entrepreneur Gitu Jadi kalo misalnya Di akademisi tuh Kayak yang mau lanjut Jadi dosen Gitu Melanjut S2 Entrepreneur Yang mau jadi Pengusaha Profesional Gitu kan Kerjaan lain-lain Gitu lah Terus Ada juga Temu etos Nasional Jadi kita tuh Bakalan Ditemuin tuh Etos nasional Senasional Gitu Satu angkatan kita Kayak Pengalaman aku tuh Waktu itu Temu etos nasional Itu di Jogja Gitu Sama tujuh hari Keren banget Pengalamannya juga banyak Dan Ketemu sama temen-temen Yang kita Satu besi solo Ini satu angkatan Itu Senasional ya kak Jadi seluruh Pendidikan abiswa Itu senasional ya Dikumpulin Di form itu Wih Keren banget dong Aduh keren banget tuh Acaranya gak bisa dilupain ya Waktu di Jogja Gitu Terus Ada juga Kesempatan terlibat Di dalam Aktivitas pemberdayaan Di etos Karena kan memang Fokusnya itu Kita tuh harapannya Mencetak Generasi-generasi Yang nantinya Akan berkontribusi ya Untuk daerahnya Masing-masing Kayak gitu Jadi aktivitasnya Dipendiri dengan Pemberdayaan Rata-rata Seperti itu sih Waktu pengalaman Saya jadi penerima Kayak gitu Itu sih bang Dan masih banyak lain lah Yang Dan masih banyak lagi Yang Gak ada di list Yang saya bicarakan gitu Karena ketika Saya kan asrama ya Jadi saya ngerasainnya tuh Banyak sekali Benefit yang saya dapetkan Ketika saya itu Menjalani asrama itu Karena pembinaan hariannya Terus Kelas englisnya gitu kan Persiapan pupil Atau Segala macam gitu Kita tuh kayak Sebenernya sekali ada Kelas bahasa inggris Kelas belajar pasien juga Kayak gitu Jadi bener-bener Pembinaannya itu Luar biasa Pekanan ada Harian ada Bulanan ada Tapi bedanya Sekarang Kalau untuk Besiswa etos Yang lagi buka sekarang Itu gak ada asrama lagi Jadi pembinaan tetap jalan Tapi asramanya gak ada Itu sih bang Oke berarti Untuk saat ini Cuman pembedanya Asrama tadi ya Fasilitas asrama Ditiadakan gitu Mungkin karena efek Kuliah daring juga Mungkin ya kak Gak tau nanti Mungkin bakalan ada Next tahun gitu ya Engkau lah Adain aja Iya Tapi Tapi ini keren banget Sumpah itu Bener-bener paket Komplit banget gitu ya kak Untuk beasiswa etos ini Bener-bener Karena memang Paket komplit Kalau yang Fadli tau nih ya kak Dari kebanyakan Biasiswa mungkin Ada beberapa Biasiswa yang Cuman ngasih dana doang Cuman mungkin Dalam bentuk Pembinaan aja Tapi kalau untuk Etos ini Mulai dari material Mulai dari Pengembangan diri Dan lain sebagainya gitu ya Tahsin juga ada Dan mungkin tadi Tufel dan lain sebagainya Itu ada Jadi ini kayak Biasiswa paling lengkap Bener gak sih gak Fasilitasnya Bener banget Bener banget Aku tuh Bener-bener bersyukur banget ya Ketika masuk sini Aku kira Ya cuman Ya karena kan kita dulu Harapannya Kalau misalnya Waktu awal-awal masuk Gak punya ekspetensi Kerasi tinggi ya Untuk Biasiswa Karena juga gak tau gitu kan Masih daftar-daftar aja Coba-coba daftar gitu Dan ternyata Lo sebanyak ini gitu Banyak banget Benefit yang kita dapetin gitu Apalagi pas Kelas Tufel gitu Keren sih Banyak Banyak pengalaman Banyak temen gitu Banyak Luas lajaringannya gitu Oke Siap Oh iya Ini untuk penerima Biasiswanya itu Kira-kira berapa ya kak Dalam satu angkatan Ada kuotanya gak Pada zaman aku Oh iya ada kuotanya Jadi di zaman aku tuh Paling banyak sih Kayaknya Dua belas gitu kan Sepuluh gitu Aku di kakak-kakak tingkatan lah Tapi ke bawah Angkatan ke bawah itu Sekarang yang Yang sekarang tuh Sekitar lapan Atau tujuh gitu Perangkatan Oh gitu Tujuh, lapan, sembilan Oke Oke Lumayan juga Tapi Itu kira-kira Perbandingannya berapa sih kak Antara pesaing sama Penerimanya itu Biar Biar apa ya Biar Para peserta ini Bisa Bisa tahu gitu Seberapa besar peluang mereka Untuk coba Biasa etas gitu kak Berapa ya Perbandingannya Karena gak Ini juga sih Karena kan Kita kan Perti penerima ya Jadi Gak tahu Sebenarnya Berapa yang Daftar gitu Kadang kan Sebenarnya kita juga Tim bantu-bantu Panitia gitu Tapi kalau untuk Jumlah gitu Perbandingannya Gak tahu sih Kadang beda-beda Setiap angkatan Tapi lumayan Banyak peminat juga ya Banyak Kalau untuk sekarang Banyak banget Kayak gitu Tapi di jaman-jaman Karena kan Etos Di jaman-jaman yang sekarang Karena udah banyak banget Yang tahu etos Itu banyak banget Peminatnya gitu Karena memang Benefitnya juga Banyak gitu Dan manfaat yang kita rasakan Itu bukan hanya Karena kita nerima uang Atau apa gitu Tapi memang kita rasakan Dari Apa Perubahan Perubahan di diri kita Kayak gitu Di etos itu gitu Yang aku rasakan sih Perubahan di diri kita Karena itu sebenarnya Yang lebih penting Aset yang lebih penting Dibandingkan Uang Seperti itu Bang Fadi Bener banget Justru itu yang paling mahal Dari fasilitas Biasiswa gitu ya Pembinaan itu tadi Karena memang Mungkin kalau kita Ikut training Segala macam Di luar sana Kan bayarnya Mahal banget gitu ya Tapi dengan ikutnya Etos ini Kita dapat Pilih semua Dan lebih komplit Paketnya Ya bener banget Jadi Beruntung banget orang yang bisa Walos biaya siswa ini Nah jadi Ini Inilah kak gunanya Kita buat Podcast ini Biar mereka bisa Siapin sedini mungkin Semaksimal mungkin Jadi lebih tahu gitu kak Untuk etos ini gimana Sehingga persiapannya Lebih maksimal Ini BTW lagi buka kan Kalau gak salah Iya Ini lagi buka Panjang Sampai Tanggal 27 Mei Jadi Adik-adik Semuanya Masih sebaru Wajib daftar nih Oke Semoga orang yang nonton ini Bisa lebih maksimal lagi Persiapannya Karena udah dapet Bocoran gitu ya kak Untuk tahapannya Dan juga Bisa lebih semangat lagi gitu ya kak Untuk Bisa berjuang Karena fasilitasnya itu loh Itu yang Lebih Yang lebih Yang lebih Menjual gitu Yang jadi motivasi kita Untuk bisa lulus gitu kak Bener banget Oke kak Mungkin Pengen ini juga sih Pengen tahu Tahapannya Boleh gak kak Dibocorin apa aja Mungkin dari administrasi mungkin ya Atau tahapnya apa dulu deh Biasanya Iya sih Jadi Kalau untuk sekarang itu Tahapnya itu Berbeda sama di tahap Pada jaman aku Kalau jaman aku itu ada Tes Administrasi Tertulis Dan wawancara Tapi Untuk sekarang Dan home visit Yang terakhir itu home visit Dan pantohir lah Yang terakhir Baru Tapi yang kalau sekarang itu Ada administrasi Wawancara Home visit Ada tiga itu Bisa kalau administrasi Ini sih Yang penting ya Kalau misalnya untuk Karena kan udah tinggal dua ya Administrasi wawancara Administrasi Biasanya Kalau untuk syarat umumnya itu Mahasiswa SNMPTN Yang keterima di PTN Yang termasuk di Ini ya Di Siswa Etos gitu Terus Mahasiswa Muslim Muslimah Terus Berprestasi Dan berorganisasi ya Tapi tidak menutup Kemungkinan juga Untuk yang Mungkin Nanti Mindri pula Yang lain Misalnya kayak Aku gak berorganisasi Waktu SM-nya Kalau SM kan jarang ya Mungkin Siswa-siswa yang berorganisasi Terus gak banyak prestasi juga Gitu Gak ada Bukan berarti Teman-teman gak bisa daftar ya Kita bisa Walaupun Kemungkinan Kebanyakan Pasti orang-orang yang Memang berorganisasi Berprestasi Yang banyak daftar Tapi Banyak juga kok Yang lulus juga Gak ada yang memang Tidak berpengalaman Waktu SM-nya Gitu Terus Apalagi ya Ini sih Gak Penting juga Ijin orang tua Gitu Karena ada juga Karena orang tua Gak ngiginin Kalau misalnya Di BSI Sesuai ini Karena kan 4 tahun Cukup lama Dan Dia berasal dari Keluarga yang Prasejahtera Seperti itu Bang Fadli Itu syarat umumnya Aja Oke Oke berarti Cukup banyak juga Gitu ya kak Jadi bisa Orang-orang yang Udah tau informasinya Saat ini Gitu bisa Bisa lebih Dipersiapin lagi Untuk administrasinya Gitu ya kak Terus kak Untuk yang Ini Tadi kan lanjutnya Itu wawancara ya kak Itu Boleh Boleh dispil dong gak Kondisinya itu Gimana Atau Apa-apa aja sih Pertanyaan-pertanyaan Yang paling penting Dalam wawancara itu kak Kalau pengalaman aku dulu Biasa tuh Wawancara Kakak tingkatan ya Gitu Atau sama pendamping Langsung pendamping ID Atau fasilitatornya Gitu Mungkin Kalau sekarang sih Fasilitatornya aja sih Yang wawancara ini Jadi biasanya Seputar Personal kita Terus Kegiatan kita Selama waktu SMA dulu Apa aja Di Keluarga kita Gimana Terus Kondisi Perekonomian Gimana Itu sih Lebih Tapi kalau aku ya Menyimpulkan Waktu wawancara itu Lebih ke Apa ya Apa Kehidupan 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 Keseharian kita Aktifitas di sekolah Organisasi Pernah ngikutin Apa Gitu Itu aja sih bang Seputar kehidupan Berarti dia lebih Dikulitin Secara personal Kita gitu ya kak Untuk diwawancaranya Karakter kita Itu kira-kira Untuk Jaraknya ya kak Antara administrasi Dengan wawancara itu Berapa lama ya kak Masih inget atau gak Aduh Lupa ya Kalau ditanya Lu udah lupa sih Tapi Tapi gak terlalu lama ya Enggak Gak terlalu lama lah Biasa Karena dulu juga Lulusnya tuh Sebelum masuk kuliah sih Jadi waktu kan Masih ada program asrama Jadi sebelum masuk kuliah Kita udah Belik uman lulus Berarti cepat juga sih Dari jangka Ke Apa Jangka waktu Dari mulai administrasi Ke wawancara Oh gitu Berarti Oh iya Oke oke Keren keren Berarti kita Waktu udah kuliah itu Udah ready semuanya gitu ya kak Itu Waktu Semester 1 itu Udah tercover juga ya kak Untuk Tadi kakak Kalau gak salah Ada Sebutin Ada di cover Uang kuliah juga ya kak Atau Tadi salah Iya Itu berarti Mulai dari semester 1 ya kak Udah di cover Iya Wih keren 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 banget Jadi ini Termasuk Sesuai yang sangat besar Sayang banget Kalau dilewatkan Kita gak tau Bener banget Gak tau Urusan lulus Enggaknya itu nanti Coba aja dulu Mungkin ya Oke mungkin Coba wajib Coba sih Karena kita gak tau ya Oke lanjut aja bang Gimana Ya mungkin Ini kan lagi buka Lagi buka Biasiswanya Pengen banget Dapetin tips gokil Dari kakak Untuk para Pejuang Biasiswa Ethos Untuk bisa lulus Versi kakak Pribadi dari Pengalaman kak Boleh di share Oke Jadi Aduh gak nginget 4 tahun yang lalu ya 4 tahun 1,5 yang lalu Aduh hampir lupa Tapi Sebenarnya Setiap proses Ada perjuangannya Perjuangannya Dan Aku ngerasain Gini sih Setiap orang tuh Beda-beda ya Mungkin aku Kalau denger Dari cerita teman-teman aku Perjuangan teman-teman aku Tuh Wah Mereka keren banget Luar biasa banget Sampai kayak Aduh Jauh lah dari aku Cuman Kayaknya Setiap orang di uji Masing-masing Kalau jaman aku tuh Pas aku ya Pas aku yang daftar Tuh aku hetik banget Sama yang namanya Daftar ulang di USU Itu menurut aku Ribet dulu kan Kayak gitu kan Kayak Aduh Kok ribet banget ya Masuk USU Dan Kondisinya Disitu kita daftar ulang Disitu juga Kondisinya Ethos juga buka Jadi kita harus Bener-bener Nyiapin Dua-duanya gitu Kayaknya gak sih Waktu Masusah baru Daftar USU Susah gak sih Kayak gitu Susah gak Bang Fadli Hampir susah ya Maksudnya kayak Ribet ya Apalagi kita yang gak tau Medan Harus gini Harus gini Gitu kan Karena numpuk disitu Iya Bener banget Karena gak punya teman Belum apa gitu Terus Di lain sisi Kita juga harus siapin Buat ethos Kayak gitu Tapi itulah Itu namanya Perjuangan sih Kayak gitu Jadi mungkin itu Nilai plusnya Mungkin bisa mengantarkan Kita sampai disana Karena kita bertahan Itu sih Kalau tipsnya dari aku Administrasi Di administrasi itu Penuhin apa yang Mereka minta Kayak gitu Karena untuk tahap Disitu sebenernya Administrasinya kan Tahap yang cukup Lumayan mudah ya Di tahap awal Karena yang penting Kita memenuhi Apa yang mereka minta Kayak gitu Apa yang mereka minta Kita kasih Kayak gitu Persyaratannya Dan aku juga Nyiapin Sertifikat prestasi Juga Of SMA Plus motivation writer Juga Tentang Tentang diri kita Harapan kita Keluarga kita Itu kita tulis juga Hampir Hampir ini juga sih Kemarin tuh Hampir Gak ngerti juga sih Harus buatnya gini Bingung ya gitu Padahal Kayak Aduh apa ya Buatnya gitu Udah lah Gak asal-asal juga sih Maksudnya Kayak lebih mitir lagi Gitu kan Itu kan abis dari SMA Sempat jeda Kita Sekolah Maksudnya Tidak ada belajar Terus tiba-tiba Jika daftar ulang Untuk usul gitu Itu kayaknya harus Menguras sih Menguras Energi dan pikiran Bolak-balik Sana-sini Kayak gitu Oke aku juga ada Pengalaman sih Pengalamannya Hampir sekarang Aku masih inget banget Jadi itu dulu Waktu Aku tuh daftarnya itu Hamin Hamin Bukan Hamin Satu sih Hari besoknya itu penutupan Aku tuh daftarnya itu Disitu penutupan Dan itu Aku lagi ditemenin Sama kakak aku Buat Pokoknya aku ada Ke USU Aku gak tau itu Daftar ulang Atau apa Pokoknya aku harus Ada di USU Ada agenda Itu gitu Entah itu daftar ulang Atau cek kesehatan Atau apa gitu Jadi aku bingung nih Siapa yang antar berkas itu Jadi kakak aku Lari-lari Dia gak tau Usu nih Tiba-tiba Lari-lari Dari pintu satu Sampai Ke visip Bayangnya tuh jauh banget Jauh banget Ngejar panitianya Itu panitianya dari Apa ya Maksudnya kakak Tingkatan yang di etos Yang 2016 Yang mungkin kakak aku Kenal juga SMA gitu Adik Maksudnya Satu sekolah dulunya Jadi dia bilang Pendaftaran itu Terakhir hari itu Jadi kakak aku tuh Lari-lari Yaudah Kamu siapin aja Ini yang buat Aku di usul Terus kakak aku tuh Lari-lari Dan pintu satu Yang jauh Yang jauh banget Kayak gitu Itu satu kilo juga ya Kak Jarak Hampir satu kilo Aku inget banget Perjuangan kakak aku Sampai cerita Aku lagi hatik banget Lagi hatiknya Pintu yang di usul Kuk Pendaftarannya Hari itu terakhir Kayak gitu Berkasnya udah kita bawa sih Memang Jadi udahlah kakak aja Yang ngantar Kan ya cuman ngantar Ngantar berkas Jadi kakak aku tuh Cari Yang mana fakultas visip Harus ketemu orangnya Dan lain sebagainya Itu kayak Aku Besyukur sekali sih Kayak gitu Bener-bener Punya keluarga yang Sangat Men-support Kayak gitu Pada saat itu Terima kasih ya Buat kakak aku Ingat banget sih Banyak Saking hetik Keren banget perjuangannya Terus Itu diadministrasi ya Diadministrasi Nah Alhamdulillah lulus Pas ketika lulus Lulus berkas Tahap wawancara Nah Tahap wawancara itu Juga Itulah tadi yang Aku katakan ya Tadi Sebelum tes wawancara Aku ada tes Terkulis Terkulis juga Tapi ini sekarang Gak ada lagi Tes terkulisnya Jadi langsung wawancara Langsung diwawancarai oleh Kakak tingkatan Yang juga penerima Etos Gitu Yaudah Kita wawancara Terus Kalau aku sih Tipsnya Kakak aku Gak ada belajar sih Atau kayak Belajar wawancara gimana Kak wawancara gimana sih Kak ini gimana sih Harus jawabnya gimana Aku gak ada Nanya gitu Tapi aku cuman diingetin Buat senatural mungkin Jawab seadanya Jujur Kayak gitu Karena kan Ini tahap wawancara Jadi aku rasa Ini kita tuh Bakal menerima Manfaat itu Empat tahun ke depan Jadi ya Kita harus Juga menunjukkan Yang memang Kita ini Benar-benar butuh Sama beasiswanya Kita ini Benar-benar Cocok Mas Beasiswanya Dengan Dengan jawaban-jawaban Yang memang Sebenar-benarnya Jadi natural aja Jawabnya Tapi Sempat sih Beberapa kali Ada teman-teman Aku yang diwawancara Itu sampe nangis Aku juga termasuk Yang nangis juga Karena Saya Kalau udah cerita Hidup pengalaman Sampai di tahap ini Sampai bisa Masuk usul Kayak sedih Karena ketika Wawancara itu Juga mancing Jadi kita sampe cerita Kayak benar-benar cerita Harga lulus Jadi Kalau tips Untuk di Tadi ya Di administrasi Lengkapi berkas Apa yang diminta Sama Siapkan Sertifikat-sertifikat Pendukung Buat Sebanyak mungkin Nah yang ketiga Diwawancara Kalian harus Matural Dan Sejujur-jujurnya Sebenar-benarnya Kehidupan kalian Keadaan kalian Jadi Itu aja sih Tipsnya Sama Satu lagi Aku tuh Walaupun aku Sampai sekarang Lagi mencoba Untuk Berusaha Untuk disiplin Kita kan Disiplinnya Paling penting Banget ya Jadi Aku tuh Waktu datang Di etus Aku coba Rumahku tuh Paling jauh Ditembung Sampai Dari pagi banget Kita sama kakak aku Aku sampe pertama Aku tuh Mengapresiasi sekali Dengan kondisi diri Kepada saat itu Kayak gitu Karena Ini kan Yang lagi diperjuangin Jadi aku harus Lebih semangat Lebih disiplin Lagi kayak gitu Jadi aku Orang pertama yang datang Alhamdulillah Kita tuh ya Lulus Ketepatan Orang-orang pertama yang datang Sama temen-temen aku juga Yang datangnya Totalitas gitu ya kak Dalam Jadi bukan Bukan Karena Si kita Penilaiannya Bukan karena kita tepat Waktu datang Gak juga sih Cuman itu memang jadi nilai plus Terus Jadi ini sih Jadi apa ya Nilai perjuangan Itu lah mungkin Yang Allah kasih Ke kita Karena kita Berjuangnya itu Kayak gitu Aku rasa sih Penting banget ya Kalau Dalam situasi Apapun Jangan telat Kalau lagi agenda-agenda besar Atau yang penting Itu sih Bang Fadli Oke Thank you banget kak Untuk share pengalamannya Oh iya Aku lupa banget Aku lupa lah Satu lagi Home visit Home visit Jadi ketika kita udah lulus Kita tuh disurvey Keadaan orang tua kita Dan Mereka ke rumah kita Gak gitu Apakah benar Atas nama duiki Ini orang tuanya Seperti ini Kondisinya Dan lain sebagainya Jadi Jadi orang tua Jadi kayak Orang tuaku sempat sedih sih Sedihnya karena Kayak Apa ya Kayak Didatengnya dikunjungin tuh Kayak Ya ampun Anakku disana Udah Udah masuk asal lama Kayak Nitip lah gitu Nitip lah gitu Sama anak Enggak Bagus-bagus Didatengin sih Didatengin kayak Cerahaturah Keren sih Itu biasiswanya Menurut aku Oke Mungkin Ini Ini luar biasa banget ya Kak Bisa jadi gambaran Bahkan orang yang nonton ini Serasa Udah jadi penerima Biasiswa gitu ya Kita-kita Kasih tau gitu ya Mungkin dari Kak Dwi Ki Kasih tau mereka Gimana gambaran Biasiswanya Kehidupannya Dan lain sebagainya Itu Udah memvisualkan Ya Udah Menurut Fadi Udah cukup memvisualkan Bagi mereka yang Nanti akan menjadi penerima Biasiswa ini Sehingga bisa lebih Mantap lagi Persiapannya gitu ya Kak Iya Mudah-mudahan ya Harus daftar nih Harus daftar Harus coba Oke Kita doakan aja Mungkin Bisa lulus Barengkali ini Yang terbaik bagi mereka Tapi mungkin Orang-orang yang belum lulus Mungkin ini belum jadi Biasiswa terbaik Untuk mereka Gitu ya Kak Jangan berhenti mencoba Oke Thank you banget ya Kak Ya thank you banget ya Kak Untuk waktunya Sebelumnya Ada lagi pesan Yang mau disampaikan Gak nih Kak Apa ya Pesannya tetap semangat Buat mahasiswa-mahasiswa baru Kalaupun kalian gak Rezekinya dapat di Biasiswa ini Karena gak mungkin Semua pada mumpulnya Di Biasiswa ini kan Karena kuatnya juga Gak banyak Tapi percayalah Biasiswa-biasiswanya Juga menanti kalian Karena kalau kita udah masuk kampus Jangan takut Banyak loh Peluang Biasiswa-biasiswanya Kan Bang Fadlin termasuk juga Yang Banyak Yang ada Biasiswanya Gitu banyak Banyak prestasinya Pengawal organisasinya Luar biasa itu Itu didapatkan Karena mau ya Mau berjuang Gitu Tapi kalau kita mau Yang enak-enak aja Ya Kita gak Susah gitu Karena Bang Fadlin Aku tau banget ya Perjuangannya Dia tuh bangun banget nih Orangnya Gitu Karena kan Aku temen dia ya Jadi kayak Sekelas bareng Organisasi bareng Gitu Jadi semua-semua bareng Jadi tau banget lah Anaknya Bener-bener Anak-anak Pejuang Kayak gitu Walaupun sering jatuh bangun Tapi akhirnya Keren sih Jadi enak ya Ketika diundang Di acara-acara Untuk mengisi motivasi Atau Inspirasi itu Banyak pengalamannya Gitu Jadi kalian gak usah takut Walaupun nanti Sekali gagal Jangan Jangan Apa ya Jangan langsung Insicure Atau kalian Udah lah Gak mau coba-coba lagi Dan untuk temen-temen Yang gak mungkin Kehidupan Kerekonomi Yang tidak pernah Sejahtera Tapi kalian juga Pengen nih Dapet basis Karena kan Kalian juga Pengen ini sih Pengen Pembinaannya Atau apa Kalian juga bisa Ikut Basis Yang lain Kan banyak nih Basis Prestasi Yang juga Dibina Kayak gitu Tak semangat semuanya Oke Thank you banget ya Kak Dwiki Tadi juga Sedikit terharu nih Tiba-tiba teringat Kam jejak Kegagalan Sebenernya gak Bukan kegagalan sih Kak Lebih tepatnya itu Mungkin harus berjuang Lebih sih Gitu ya Sampai sekarang ya Kan Dapetnya luar biasa Bisa S2 langsung Abis kuliah Alhamdulillah Dapet Dapet rejeki untuk itu Walaupun Biasa-biasa aja Di kelas ya kan Kak BTW untuk Biasiswa Untuk Biasiswa sendiri Aku tuh pernah gagal Sampai 8 kali loh Kak Baru berhasil Iya Selama kuliah Perjuang Keren banget Tapi ya gitu Gagal yang memang Harus evaluasi sih Kak Mungkin untuk Adik-adik kita Barengkali Gagal sekali Jangan menyerah Gitu ya Kak Mungkin itu sih Kak Thank you banget Waktunya Thank you banget Iya Senang banget Bisa diundang Di podcastnya Hidayah Fadli Aduh jadi malu Kak Ya gapapa Mungkin ini sederhana banget Tapi Semoga bisa memberi manfaat Bagi mereka yang Menonton ini ya Kak Oke thank you banget Kak Dwi Ki S.E.C Atas waktunya Atas waktunya Iya Terima kasih juga ya Farli Oke Sehat-sehat Salah kak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi sebelumnya Jangan lupa tinggalkan Like, Comment, and Subscribe Channel ini ya Agar channel ini Semakin berkembang Sub indo by broth3rmax